Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Lanjut ke nomor 22, sekelompok siswa sedang berdiskusi mengenai organel sel. Seorang siswa menunjukkan organel sel seperti gambar berikut. Dari hasil diskusi, mereka menemukan proses yang terjadi di dalam organel sel tersebut adalah, jadi ini yang ditanyakan berarti adalah organel Z, ini lokasinya di sini. Nah, di sini tidak jelas, saya akan menggambarkan sel hewan, supaya nanti mudah dimengerti jika ada soal-soal yang terkait dengan sel hewan. Ini di sini ada beberapa bagian, lapisan paling luar, kita beli nomor 1, itu adalah membran sel. Nah, kemudian di dalam sini, di bagian tengah, ada seperti bulatan, kecil seperti ini. Nah, gini sebetulnya, ada dua. Ini secara garis besar, kita beli nomor 2, dinamakan dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus, itu ada yang namanya anak nukleus, atau dinamakan dengan nukleus. Tetapi biasanya, untuk nukleus zaman nukleus ini, yang sering ditanyakan adalah nukleusnya. Jarang yang menanyakan terkait dengan nukleus. Nah, kemudian, di dekat sama nukleus ini, bisa di samping sebelah kanan, sama kiri, atau di atasnya, saya taruh di atasnya, itu ada bentuk yang seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini juga ada. Di mana struktur ini, nanti ada bagian yang seperti ada bintik-bintiknya. Ini ada bintik-bintik di sekitar bagian yang melok-lok seperti ini. Jadi, kalau dilihat pada gambar, nanti akan terlihat. Bahwa ada bintik-bintik kecil. Nah, di sini ada dua. Semuanya ini, dari yang melok-lok ini, dinamakan dengan retikulum endoplasma. Cuma nanti dibedakan menjadi dua. Bagian yang ada bintiknya, itu dinamakan dengan retikulum endoplasma kasar. Jadi, yang ada bintiknya adalah RE kasar, kemudian nomor lima, yang tidak ada bintiknya, itu dinamakan dengan retikulum endoplasma halus. Kemudian, di dekat sama retikulum endoplasma, itu nanti ada struktur yang bentuknya seperti ini biasanya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Lokasinya biasanya di dekat dengan retikulum endoplasma. Kayak bulan sapit seperti ini. Nah, ini, pada nomor enam, dinamakan dengan badan gulgi. Kemudian, di sini ada juga bentuk yang bentuknya seperti ini. Ini dia lonjong seperti ini. Kemudian, di tengahnya ada kayak ringgit-ringgitnya. Nah, seperti ini. Jadi, bentuknya gini, di dalamnya ada ringgit-ringgitnya. Jika menemukan struktur seperti ini, tabri nomor tujuh, ini dinamakan dengan mitokondria. Kemudian, pada struktur sel hewan, juga nanti akan ditemukan bentuk yang tadi, yang bintik-bintik seperti ini. Bintik-bintik kecil. Tabri nomor delapan. Ini adalah dinamakan dengan ribosol. Kemudian, di sini juga ada struktur yang bulat-bulat seperti ini. Nah, bulat-bulat seperti ini. Tabri nomor sembilan. Nomor sembilan ini adalah dinamakan dengan lisosom. Jadi, ciri dari lisosom adalah memiliki bentuk yang bulat, seperti itu. Kemudian, di bagian atas biasanya ada bentuk yang seperti ini. Bisa bentuknya seperti ini, bentuknya... Bisa bentuknya seperti ini, atau kayak semacam pipa-pipa yang digabung jadi satu, seperti itu. Tabri nomor sepuluh. Nomor sepuluh ini adalah dinamakan dengan sentriol. Nah, jadi ini adalah kebanyakan yang bisa dilihat pada organella sel hewan. Nomor satu sampai nomor sepuluh. Kemudian, yang ini, karena di sini kelihatan seperti bulat, maka ini adalah lisosom ini. Maka, fungsi dari lisosom ini adalah digunakan untuk pencernaan intraseluler dan proses pembebasan enzim keluar sel. Jadi, jawabannya adalah A. Kemudian, ada B, C, yang C ini, respirasi sel, ini adalah fungsi dari nomor tujuh, yaitu mitokondria. Sintesis lemak dan kolesterol, ini adalah fungsi dari retikulum endoplasma halus, nomor lima. Nah, kemudian untuk sintesis protein ini adalah fungsi dari nomor delapan, yaitu ribosom. Sedangkan pada B, sintesis polisakarida dalam proses sekresi ini dilakukan oleh yang namanya badan golgi, yaitu nomor enam. Nah, kemudian di sini yang belum, sebenarnya sudah untuk nuklaus sebagai pusat informasi, nanti bisa dipelajari lagi. Terlanjut ke nomor.